Pasca perceraiannya Ria Ricis dengan Tau Kurian, ternyata Ria Ricis liburan ke Eropa bersama Lesti Kejora dan artis-artis lainnya. Dengan hadirnya Lesti liburan kali ini suasana pun jadi terhibur dengan suara emasnya. Dan reaksinya saat Lesti Kejora nyanyi bikin haru liburan bersama beberapa seleb lainnya, hingga Ria Ricis tak kuasa menahan tangis saat mendengarkan lagu yang dibawakan Lesti Kejora. Seperti yang kita ketahui, rumah tangga Ricis dan Tau Kurian sudah retak dan akan sulit untuk disatukan kembali. Pemeran film Wedding Agreement ini sudah melayangkan gugatan cerai dan tinggal tunggu sidang selanjutnya. Keputusan tersebut telah membenarkan keretakan rumah tangganya. Meski tengah dalam proses perceraian, kini Ria Ricis terlihat berlibur ke Eropa, dan tak sendiri, kali ini ia pergi ke Eropa bersama seleb papan atas lainnya. Seperti Lesti Kejora, Rizky Bilar, Happy Asmara hingga Aliah Masait, melalui akun media sosialnya masing-masing, para seleb ini tak lupa membagikan keseruan selama liburan. Dan menariknya ketika di Swiss, rombongan seleb ini juga bertemu dengan sosok Bunda Korla yang dikenal sebagai selebgram. Bunda Korla yang dikenal heboh pun tampak sengaja menghibur Ria Ricis lewat nyanyian lagu. Momen tersebut pun menarik perhatian warganet, tak sedikit yang beranggapan, jika kehadiran Bunda Korla dapat menghibur Ria Ricis. Dan seperti yang diketahui, mereka liburan sekaligus untuk merayakan ulang tahun pernikahan pasangan Krazi Rijmalang, Gilang Widya Pramana dan Sandi Purnamasari. Terima kasih telah menonton!